Mantan kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin dan Deoli Payumara melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Suatan atas pencabutan surat puasa. Dimana dalam gugatan itu termuat jika keduanya ingin posisinya sebagai kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae dipulihkan. Sebagaimana diketahui saat ini Baradae didampingi oleh kuasa hukum baru bernama Roni Talapesi. Gugatan itu bukan tanpa alasan dirinya ingin apa yang sudah disampaikan Baradae sejauh ini tidak berubah. Bahkan hingga kepersidangan selesai. Kekhawatiran itu muncul karena dirinya menduga akan banyak pihak yang mengintervensi. Baik dalam internal kepolisian atau bahkan dari luar. Sebab keterangan Baradae saat dirinya bersama Deolipa mendampingi sebagai kuasa hukum sudah membuat kasus sesuai pada jalurnya. Oleh karenanya ia tidak ingin selepas nantinya sudah tidak didampingi Baradae merubah kembali keterangannya terlebih saat di persidangan. Diketahui Deolipa Yumara dan M. Burhanuddin resmi melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Agustus buntut pencabutan kuasa. Gugatan Deolipa terdaftar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam petutumnya, Deolipa menegaskan pencabutan kuasa sebagai pengacara terhadap Baradae dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat itu merupakan perbuatan melawan hukum. Deolipa menerangkan total ada tiga tergugat yang dicantumkan dalam gugatannya. Mereka adalah Baradae, Roni Talapesi selaku pengacara baru Baradae, dan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Deolipa menyebut surat pencabutan kuasa tersebut cacat formil sebab pencabutan itu tidak ada alasan apapun, dan adanya pengosongan tanda tangan atau dugaan tanda tangan palsu.